Mafia impor, insya Allah Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur. Selanjutnya, kami kesilakan, Saudara Menteri, untuk menyampaikan jawaban ini. Terima kasih, Ibu Ketua, Wakil Ketua Komisi 4, dan anggota Komisi 4 DPR RI. Ijinkan kami memberikan tanggapan, atau jawaban beberapa pertanyaan. Ijin Pak Prof, maaf mungkin kalau kami salah, kami mohon arahan. Ada kekeliruan dulu. Kalau tidak salah, saran AEMF. Pertanian kita keliru. Tidak satu komando. Jadi, seluruh penentu produksi, itu bukan di pertanian, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ini salah. Tapi kita teruskan. Tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk tidak tersedia kemarin 50%. Pupuk untung 6 triliun. Pegawainya untung, tidak masalah. Tapi, petaninya berteriak seluruh Indonesia. Ijin, Bu, sekalian kami jawab, sudah ditambah 100%. Pupuk sekarang baru 60% terseram. Pupuk tidak masalah lagi. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat, sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Bapak Pak Menhan, juga usulan ke Bapak Pak Jokowi waktu itu. Dan Presiden tegaskan, lanjutkan. Kami bedah satu, bahwa ada kekiluruan kita di situ juga. Kenapa? Dalam APBN, anggaran pupuk itu rupiah. Dolar. Bukan kuantum. Tanaman itu butuh kuantum. Kelihatan pele, tapi inilah yang membuat masalah besar di pertanian. Nah, maaf, maafkan, izinkan saya menyampaikan apa adanya. Di sinilah, kalau terkadang orang pura-pura tahu ini paling berbahaya. Hanya satu kata, tapi menghancurkan petani Indonesia. Kuantum, harusnya kuantum karena tanaman ini butuh kuantum. Jumlah pupuk. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 250%. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu 5 kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan. Ini sudah selesai, Bapak-Ibu yang bertanya. Sekarang pupuk berlebih dan tidak akan terserap sampai tahun karena di Juni, Juni baru didistribusi sempurna. Dan itu PIHC. Ini kami kembali lagi bahwa kita tidak satu komando. Ada di BUMEN. Kami tidak bisa menginterfasi. Tapi kerjanya di pertanian. Kemudian pertanian melakukan, meningkatkan produksi. Petani sederhana. Sama Pak Prof, Pak Firman. Sampaikan. Petani sederhana, beri ruang untung. Pasti dia berproduksi. Tetapi, optaker siapa? Bulog. Bulog BUMEN. Tidak bisa kami intervensi ke sana. Sehingga ke depan, ada pemikiran ini satu komando. Jadi, Menteri Pertanian bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, Menterinya diganti. Karena satu komando. Jadi, dari hulu ke hilir, itu tanggung jawab. Kepada satu komando. Inilah masalah besar. Bapak-Ibu, bukan kami dengan teman-teman hebat. Kita impor jagung, 2023 akhir, 500 ribu ton. Alhamdulillah, lima bulan kemudian, enam bulan, kita ekspor. Ini ada fotonya. Tetapi, harga jatuh 2.600. Dan, seakan itu biasa. Padahal ini menghancurkan seluruh petani Indonesia. Petani jagung. Nah, ini Pak Prof, dilema. Mudah-mudahan ke depan, sistem ini kita perbaiki. Tanpa kita perbaiki, kita akan berdebat di sini terus-menerus seperti Pak Firman, saudara saya, sahabat saya dengan Pak Prof. Ini tidak akan berhenti. Kemudian, selanjutnya, pendekatannya pertanian intensifikasi-extensifikasi. Intensifikasi adalah pulau Jawa yang sudah eksisti, 7,4 juta hektare. Jadi, izin bukan 7,6, 7,4 juta. Ini kita intensifikasi adalah menggunakan alat mesin pertanian. Tidak mungkin kita maju dengan manual menghadapi dengan Thailand, India, negara-negara lain. Tidak mungkin. Ini harus bertransformasi. Dan, kita mulai sejak 2016, periode pertama dulu. Kemudian terpotong. Anggaran turun 50%. Pupuk turun 50%. Kemudian, anggaran turun 50%. Baru kita mencari kapan sosem pada. Padahal yang kurangi anggaran dengan pupuk kita juga. Alat mesin pertanian tidak ada, sudah tua. Nah, ke depan ini pendekatannya politik, satu komando. Ijin Pak Roh. Intensifikasi Jawa kemarin mobilisasi karena ada yang keras. Kemudian, luar Jawa, extensifikasi. Kenapa dulu gagal? Kami dari sana, ini kami tunjukkan. Ini kalau kita menggunakan mekanisasi itu bisa menekan biaya 50%, bahkan 70%. Contoh, tanam dulu satu orang itu 25 hari. Tapi dengan rice planter, alat tanam, itu 4 jam 1 hektare. Kalau dulu adalah 1 hektare 25 hari. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian, adalah pengawat mengeritik. Pak Menteri ini tidak benar. Makin hari, makin menurun jumlah petani. Justru itulah keberhasilan mekanisasi. Karena kalau ini menurun, berarti bekerja alat pertanian yang kita gunakan. Tetapi, produksi kita harus tingkatkan. Nah, ini kemudian, kita lihat kenapa merauke kami evaluasi kemarin. Kita lihat kami 6, 4 bulan, 5 bulan. Ini kunjungan kemarin. Ini sudah didesain sejak dulu. Tapi gagal kenapa? Tidak holistik pendekatannya. Salah satu contoh, Pak Aproh, kita mengolah lahan. Satu keluarga punya 10 ribu. Satu keluarga punya seribu. Tetapi, dengan menggunakan kerbau tradisional, pendekatan tradisional, tidak mungkin. Ini kita buatkan cetak sawah, tetapi kemudian ditinggalkan transmigrasi dan terus-terusnya, tapi tanpa teknologi. Akhirnya, apa yang terjadi? Ini kembali tumbuh tanaman. Akhirnya, kami katakan, ini adalah pendekatan yang full mekanisasi. Dari hulu ke hilir, kami rancang ke depan. Dulu kita mulai di 2016. Kami rancang ke depan. Membangun kluster semua cetak sawah baru. Itu adalah pertanian modern. Dan sejajar dengan negara maju, seperti Amerika, kami baru pulang dari Arkansas, kami lihat China katanya maju, kami ke sana. Kita tidak kalah. Produktivitasnya mereka tujuh. Kita mampu delapan. Tempat tertentu. Nah, ini kita rancang untuk ekstensifikasi adalah pertanian modern dan sejajar dengan negara maju. Kalau itu tidak mungkin. Kalau ini tidak dilakukan, tidak mungkin Pak Prof. Yang Pak Prof katakan, kalau tidak disupport dengan alat pertanian, gagal. Kami berani katakan sekarang gagal. Tapi ini harus politik. Mulai hulu hilir, mulai tanam, bisa ditunjukkan. Ada sumber daya alam, ada teknologi, ada milenial. Milenial tidak mungkin ikut, tidak bisa dipaksa milenial. Kalau rugi. Sehingga, konsep yang kami tawarkan adalah, ini milenial ada 3 ribu, sekarang ada 20 ribu mendaftar. Kenapa? Kami pendekatannya adalah teknologi dan kita hibahkan pada milenial untuk mengontrol ini alat, kemudian mengolah lahan yang jumlahnya satu keluarga. Kalau di Marokya ada 10 ribu, kalau di Kalimantan 1 ribu, ini diolah kemudian bagi hasil 70-30. Kita bisa bayangkan kalau 1 ribu hektare 30 persen. Pasti kaya raya. Kita hitung, milenial bisa dapatkan minimal 10 juta. Bahkan bisa 20 juta hitungan kita. 15 orang mengelola 2 sektar. Tanpa kita lakukan itu, maaf Pak Prof, tidak mungkin. Tidak akan terjadi. Nah sekarang, kita ada alat ini. Ini adalah buatan kita. Ini mahasiswanya. Coba bisa tunjukkan. Di Kepuas. Kepuas pada saat kami pertama datang, infrastruktur yang Pak Prof sampaikan, bukan 100, 200 ribu. Yang dicadangkan adalah 1,4 juta hektare. Tapi, irigasinya selesai, dianggarkan baru-baru kemarin, itu hampir 1 triliun. Ada mengatakan 2 triliun. Tetapi sawahnya tidak ada. Tidak, yang awal tunjukkan. Ini awal. Kami datang ke sana, baru kami pulang tadi ke subuh. Ini, ini infrastrukturnya bagus, tetapi tidak ada sawah. Sehingga, kami tanya, kenapa? Satu orang miliki seribu, lima ribu hektare. Satu keluarga. Tidak mungkin. Mampunya palingan setengah hektare dikelola. Jadi, pendekatannya adalah, bonus demografi 52 persen, Indonesia milenial. Ini kita tarik untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita gagal tarik, tidak mungkin Pak Prof. Tarik, sumber daya alam, kemudian teknologi, kita support dengan alat ini. Alhamdulillah, sekarang, milenial mudah-mudahan bertahan. Kami beritahu, Pak Dijen, tolong dijaga, jangan sampai milenial lari. Kalau lari, kita gagal. Alhamdulillah, sekarang masih bertahan, ada 3 ribu. Sekarang mendaftar, sudah ada 20 ribu. Jadi, itu pendekatan kami adalah holistik. Kalau seperti dulu, pasti gagal, tapi pendekatan adalah, transformasi pertanian tradisional, menuju pertanian modern. Pak Prof, masalah gambut, pirit, sudah diselesaikan teman-teman. Itu sirkulasi air, bagus, kemudian kita berikan dolomit. Ini terjadi kemarin, dulu, 2016, kami mulai di, maaf, 2016, kita mulai di, Merauke, Kalimantan, tapi terhenti. Itu mungkin ada, waktu itu ada kebijakan, ada yang lebih penting. Kemudian, Pak Prof, kesejahteraan, yang bisa meningkat, pendekatannya adalah, bagaimana produktivitas naik, kemudian menggunakan teknologi. Tapi, Pak Prof, tidak mudah. Yang lebih mudah kita lakukan adalah, ekspensifikasi, membangun sawah baru, kemudian optimalisasi, rawa kita 500 ribu hektare, produksinya 2 ton, 1 kali 1 tahun. Kita upayakan 2 kali minimal, kemudian produktivitasnya kemarin 7 ton. Dan yang wawancara adalah, langsung Bapak Presiden. Beliau tanya langsung, produksinya sekarang berapa? 7 ton. Beliau yang sebut, kemudian dulu berapa? 2 ton. Nah, itu disampaikan langsung. Bapak Ibu sekalian, lahan, karena ada alifungsi, kami tidak bisa pungkiri, itu benar. Itu 100 ribu, itu benar. Sehingga solusinya adalah, kita cetak sawah. Nah, lahan rawa kita, ada 10 juta. Kami sekarang target, sampai 1 juta hektare. Kemarin 360, kami kalau bisa 600, 700, tapi untuk sementara, baru 360 anggarannya. Ini nanti, produktivitasnya bisa naik, seperti yang kita lihat di atas. Itu, Popua Selatan, coba, ini sudah 40 ribu selesai. Alhamdulillah, produksinya kemarin, tidak langsung Bapak Presiden. Itu, 7 ton, hasil wawancara petaninya. Mafia impor, insya Allah Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur. Kalau kami temukan, kemarin, maaf, mungkin ada, sampai kami diserang, dikira pencitraan. Kami pecat kemarin 4, Direktur 2. Salah satu guru beter SMS, dan Bupati, Pak Menteri, ini masih main-main di kantor. Aku berita, tutup buku. Aku, kami tidak senang, membahas masa lalu. Tapi sekarang, buka lembaran baru. Ternyata, begitu SMS masuk, kami panggil, 5 menit kami tanya, mengaku, sudah masuk, sudah, mungkin sebentar lagi, tersangka. Kami panggil, ini buktinya, ini SMS, kamu ambil uang, kurang lebih 10 miliar. yang kemarin lagi, yang kemarin ini, 700, kami dapatkan 800 ya. 800, minta maaf, ini, saudara, saudaranya cukup, pangkatnya cukup tinggi, tapi kami minta maaf, saya harus pecat. Jadi, insyaAllah, Pak Prof, kami siat-siat di sini, kalau kami tidak bisa berbuat, yang baik. tapi kami tidak bisa, berhasil sosial sembah, datang pendukungan Bapak. Komisi 4, kami tidak bisa, tanpa Bapak. Kami tidak bisa. Kemudian, Mas Tia Imper, kalau dulu 400, kami masukkan, tersangka masuk penjara. Perlui pertama. Data BPS, izin, mungkin kita tidak berdebat lagi di BPS, kami sudah minta, seluruh, dirjen, tidak boleh mengeluarkan data, kecuali BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan. Karena Mas Tia masuk di situ. Datanya mental, keliru, dan sebagainya. Tidak ada. Kita gunakan data BPS, izin, pimpinan, kami gunakan data BPS, bukan data kementerian lagi. Jadi, apapun data yang dipercaya adalah BPS. Dari Golkar, sosembadah kan pernah kita sama-sama dulu sosembadah Pak. Bukan saya, Bapak, Pak Darori. Jadi, banyak teman-teman di sini, sosembadah dulu itu, kita tercapai. Kalaupun serangannya bertubi-tubi. Bapak juga serang juga saya, tapi saya sabar. Ini, Bapak, kami refocusing kemarin, kami yang, bukan di Maraisi, di Nasehati, pagi-pagi. Jam 2, kami telpon di Bukut Ketua tadi malam, karena kami ditelepon, pasti ada sesuatu mau disampaikan. Ijin kami mohon maaf. Ini hasilnya uang kita kemarin refocusing. Ini bukan data saya, Pak Prof. Bukan data kami ini. Yang tadi. Ini bukan data kami, Pak Prof. Terjadi anomali ekstrim, terjadi kekeringan, tapi tertinggi selama 10 tahun. Agustus, September, Oktober. Apa yang kami lakukan? Pompa kami izin kemarin, karena waktu kami terdesak, tinggal 5 bulan, kami belikan pompa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu 40 ribu. Kami belikan, kami antar langsung, ini di fotonya, sehingga kami dikira pencitraan. Maaf, Pak Firman, kakak Anda tercintah, kami kan 5 partai. Kalau saya partai, pencitraan ini kami, karena kami minta digerakkan. Keberatan teman-teman lagi, Pak Menteri, kenapa kami tidak kirim, silahkan ambil. Ini tidak ada biaya pengirimannya, diangkut oleh TNI. Tidak ada biayanya kemarin. Ini ribuan, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pompa. Dan ini melanggar undang-undang, karena sungai itu tidak boleh dipompa airnya. Padahal kami ke Arkansas, ke Amerika, itu air Mississippi, dengan sungai Arkansas, itu dipompa. Tapi kita tidak dilarang pompa, karena katanya biota dijaga, menurut Menteri PU. Saya katakan tinggal 2 pilihan, menjaga biota, atau menjaga masyarakat. January shortage, antri beli beras. Ini, kemarin kami pakai kapal, ini antri beli beras, kita masih ingat, di jatah 15 kilo. Nah ini yang mengkhawatirkan kemarin, sehingga kami non-stop mengejar di lapangan, saya minta maaf, kurang komunikasi, mungkin ke depan, ini tidak terjadi, kurang menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf, karena kami betul-betul di lapangan. Mengecek satu-satu, jangan sampai ini berlanjut. Kalau ini berlanjut, negara bisa bermasalah. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Pasti bermasalah, Pak Pro. TNI Polri, itulah bantu kami, Pak. Enggak ada biayanya, Pak Firman. Kemarin dipertanyakan, enggak ada biaya yang ngangkut pompa, itu diminta, bawa ke lapangan. Mindenial, kami setuju. Kita gerakkan bersama. Pupuk. Sekarang baru 60%, Pak. Banyak pupuk. Kalau kami, sudah ada 10 kami berhentikan. Distributor. Biasanya ini masalah kita bersama. Distributor itu adalah, maaf Pak Bupati. Keluarga, biasa teman-teman Bupati katanya, tapi kecuali Bapak. Itu di ini. Nah, ini, kalau dia bermain-main, kami langsung cabut izinnya, karena kewenangannya di kami. Ada kemarin dari Aceh, Pak Alik, minta maaf, kami cabut. Ada Jawa Tengah, kami cabut izinnya. Ada beberapa yang melapor, bahwa harga dinaikkan. Kami langsung cabut. Cabut di tempat, enggak ada peringatan. Karena petani, sudah menderita, ditambah penderitannya lagi. Dari PKB, Pak Jelani, terima kasih, Pak. Aku di, sampai dibilangi, kami itu orang Sulsel. Kenapa tidak bangun potensi di Sulsel? Pak, kami Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan, kami, kenapa bangun di Kalimantan? Kenapa bangun di Papua? Kenapa Sumatera Selatan? Kenapa di Aceh? Kenapa di Sumut? Karena di situ potensi, maaf Pak, membangun berdasarkan keunggulan komparatif. Komparatif adventenis. Di mana ada air melimpah, kemudian ada lahan sawah, biayanya tahu Pak, itu hanya 20% dari total biaya kalau kita membangun sawah di tempat yang salah, keliru. Jadi, di mana ada air, biayanya setara dengan rancangan 500 triliun, kalau ini hanya menggunakan 50 triliun, produksinya sama. Kemarin kami paparkan, contoh, dadahu, buka. buka dadahu. Ini dadahu Pak, kami sudah jalan sekarang, kalau ada komisi 4 nanti ke sana, insya Allah, kalau kami di Jakarta, kami dampingi, melihat langsung potensi besar kita, ini ada 900 sektar dulu, 1,4 juta. Kalau ini kita garap Pak, sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak import. Ini aja jadi Pak, kita sepakat, jangan diganggu, kami pertanyaan modern, kami giring peralatan ke sana, kami paham aspirasi Bapak, tetapi kalau dengan segala kerendahan hati, kami memohon ini dijadikan. Ini untuk anak cucu kita. Kalau ini jadi, ini tidak jadi perdebatan di tempat ini, setiap 5 tahun kita perdebatkan. Dan ini pertama adalah mimpi besar, visi besar Presiden Pak Harto waktu itu. Beliau itu sangat visioner. Beliau yang letakkan ini, lanjutkan ini untuk menjamin generasi kita ke depan. Hari ini terjadi bahwa kita kekurangan pangan. Pak Selamed, terima kasih masukannya Pak. Ini sahabat saya, selalu menasihati saya, terima kasih. Berarti Bapak mencintai saya. Ini Rensra Pak, Pak. Rensra, coba Rensra, tunjukkan, Pak, ini Rensra karena beliau tua sembada, ini programnya, solusi cepat, program soal sembada pangan, cetak sawah, dan seterusnya, itu untuk jangka panjang. Jangka pendek, pupuk dipenuhi sudah, benih sudah, pompa sudah, optimalisasi lahan sementara. Kemudian, komoditas ekspor strategis ada 6. Kita, jangan bagi roto. 6 yang, nilai komersilnya tinggi, itu yang kami, dorong ke depan. Karena tidak mungkin kita dorong semua. Itu ada 6, pala, kakao, kopi, dan ini yang diminati oleh pasar dunia. Sehingga, anggaran kita efektif, efisien. Karena kalau kami sebar, maaf, ini ada kekeluaran sedikit dari tadi, itu, anggarannya menyebar, kami akan refocusing dan berjanji melapor kepimpinan, terutama Pak Selamet. Nanti Pak, aku melapor lagi. Sebentar, Pak Menteri, sebentar, ini sebetulnya kita habis jam 15, jam 3, tapi, apakah, saya pertanyakan pada floor, kita perpanjang sampai jam berapa? 15.30. Siap. Mungkin, untuk bahas, kesimpulan, 30 menit lagi deh ya, 4 kurang perapat. Ya? Ya. Oke. Terima kasih. Siap, kami lanjut, Bu Ketua. Terima kasih. PPL, ada rencana, kita 70%, kita tarik dulu ke pusat, ada rencana, kami nanti lihat, berkoordinasi dengan Memanerbe. Dari Demokrat, penduduk sekarang, 282 juta, ini, kita siapkan pangan dari sekarang, yaitu 3 juta hektare, kalau 3 juta hektare, kali 10 tahun, berarti 30 juta, kali 50%, 15 juta, shortage, 4 juta, berarti ada 11 juta surplus. ke depan, kalau 3 juta ini stabil, tapi tidak bisa sekaligus. Anggaran, Bu, anggaran yang 7,9 triliun memang tidak cukup. Dulu standar kita suasana pada itu 32. Jadi bukan bahwa 6,9 triliun tidak cukup. Dulu kita, sorry, 34 triliun. Jadi itu memang tidak cukup. kemudian ada tidak, produksi itu tidak langsung kalau cetak sawabu. Butuh penyesuaian 1, 2, 3 tahun, stabilnya 4 tahun, 5 tahun. Karena produksinya biasanya pertama 2 ton. Penyesuaian karena ada pirit dan seterusnya. Jadi tidak cetak sawabu langsung produksi. Biasanya 2 ton. Marokya dulu juga demikian. Bahkan tidak tumbuh pertama. Jadi anggaran 30 itu adalah cetak sawabu tidak langsung kita panggil sekarang. tapi mungkin ada panin tapi rendah. Yang kalau susu, bu, rencana kami, kami ada investor 5 yang besar. Ada TH dari Thailand, eh sorry, Vietnam. kemudian ada Dubai, eh sorry, bukan Qatar. Dari kami baru pulang dari Brazil ada 3. Sekarang sudah masuk 1. Tidak mungkin APBN karena anggarannya cukup besar. Nah kemudian ada juga tadi pertanyaan karena menghemat waktu program makan bergisi. Kami sudah hitung ini, kami sudah hitung bahwa protein dan karbohidrat kita butuh itu ada pada telur, protein, ada pada ayam, ayam kita surplus. Kemudian ikan juga, sayur-sayur, kemudian minyak goreng, kita berkontribusi pada dunia 58% dari sawit, karbohidrat, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari target. Semuanya mimpi kami adalah dipenuhi dari desa. Sehingga di mana ada dapur, kami membuat kluster, di sini kita dorong, di sana kita dorong bangun sayur, pangan lestari kita beri nama seperti yang ada sekarang. Jadi ayam, jadi apa yang dibutuhkan nanti, bahan baku oleh pangan bergisi, kita dorong pertanian, membaku dengan Menteri Desa. Besok, insya Allah, kami dengan Menteri Desa ada anggarannya 15 triliun, kami kolaborasi karena anggaran terbatas, Pak Prof, para Bapak Ibu sekalian, besok kami ada 1.500 kepulauan desa, kami dorong di mana dapur berada, di situ kami dorong bersama, kolaborasi. Dan perintah Bapak Presiden, beliau menyampaikan kolaborasi agar bisa kita capai mimpi besar kita yaitu Suasemba Dapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV Independen, tepercaya.